Itu penjaga gawang udah lewat, bola itu udah sedikit lagi mau masuk ke gawang tuh. Saya lari aja, saya sapu tapi dengan, waduh mungkin kalau orang lihat udah kayak gak mungkin gitu. Tapi saya paksain aja, saya sapuin, saya sampai keterusan sampai ke belakang, alhamdulillah bolanya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo saya Deddy Gusmawan, pemain Persita Tangerang. Saya bermain di center back, saya asli Medan, Sumatera Utara. Dulunya sempat sih ikut SSB, tapi gak terlalu yang kelihatan lah gitu. Jadi, setiap seleksi Bogasari dulu, jamannya saya itu Bogasari, gak pernah masuk gitu. Gak pernah masuk waktu itu di Deli Serdang, PSDS Deli Serdang. Yang saat itu juga di Liga Satunya dulu, sama sama Persib juga. Setiap junior, gak pernah masuk. Akhirnya udah mutusin, mungkin jalannya gak disini nih gitu. Akhirnya saya coba ngelamar kerja gitu. Kalau di dekat rumah saya itu banyak industri. Dari kayak mebel, sempat juga hampir di, ada satu ini, itu juga hampir juga. Tapi akhirnya sekedar ikut-ikut aja ikut-ikut. Misalnya, perusahaan ini ada main gitu, saya ikut sekalian minta-minta kerja gitu. Dan awalnya itu ada namanya Piala Gubernur loh. Gubernur Sumatera Utara itu tahun 2004. 2004, disitu antar kabupaten seluruh Sumatera Utara. Nah, saya ikut Deli Serdang. Disitu kita juara. Dan awal disitulah saya bisa magang, 2006-nya saya magang ke PSDS Deli Serdang. Tapi magangnya terdaftar gitu, di Liga 1. Sempet, sempat saya bermain, waktu itu ketemu Persib, menang di Siliwangi. Waktu itu Persib di Uni Pemain, Aris Yulianto. Siapa lagi ya? Jainal Arif. Terus banyak sih pemain-pemain Timnas gitu. Jainal Arif. Jainal Arif. Jainal Arif. Tapi kita menang, itu awal karir saya 2006-nya, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi nggak pernah yang ikutin kayak sekarang ini Liga 3, Liga 2, nggak pernah. Jadi setibanya magang langsung ke senior, alhamdulillah langsung ada kesempatan main. Waktu profesional pertama itu PSDS Deli Serdang. Itu tahun 2006-2007. 2008-nya saya hijrah ke PSPS Pekanbaru. Itu empat musim di sana. Dari mulai 2008 sampai 2011. 2012-nya saya pindah ke Mitra Kukar. Nah, dari 2012 sampai 2018 saya enam tahun di sana. Nah, musim terus sempat sih pindah waktu 2015 yang kita ada di stop, di band Viva kan. Jadi saya alhamdulillah ada pelatih Mitra Kukar dulu yang melatih di Liga Myanmar. Siapa? Stephen Hansen. Stephen Hansen. Ya. Nah, dia semena 2015 dia melatih di sana. Putaran pertama mereka kurang bagus lah posisinya. Jadi mereka coret tiga pemain asing. Jadi di putaran kedua dia butuh pemain asing Asia. Ya, alhamdulillah dia panggil saya untuk di putaran kedua. Berarti pernah mencicip di Liga Negeri ya? Iya, Liga Myanmar. Nah, 2015 saya main setengah musim. Nah, 2016 itu masih dipertahankan lagi. Jadi saya main satu musim lagi. Jadi satu musim setengah saya di Myanmar. Di Myanmar. Ya. Yang di sini kemarin itu masih piala-piala Jendral Sudirman. Piala Presiden lah masih di sini tuh. Belum ada liga juga sih sampai 2016 itu. Nah, setelah... Apa? Di sana? Ya, saya di sana. Tapi setelah kembali dari sana, 2016 selesai. Di sini putaran kedua saya kembali ke Mitra Kukar lagi. Nah, 2019-nya saya ke Semen Padang. 2020-nya ke PSM Makassar. 2020... Sempat sih dipinjamin ke Sulut United. Itu 2020 waktu kemarin itu. Terus kembali lagi saya 2021-nya di Semen Padang. Nah, sekarang ini putaran kedua di Persita, Tangerang. Oh, berarti sekarang... Awalnya dulu back kanan. Awalnya dulu back kanan. Tapi mungkin karena kurang gimana ya? Mungkin kurang luas mungkin dilihat sama ada pelatih SSB gitu. Jadi dilihatnya, coba kayak saya plot kamu di center back katanya. Saya mau lihat. Ya, alhamdulillah mungkin lebih. Lebih lah dari back kanan itu. Jadi awalnya di situ lah sih. Dirubahnya gitu. Ada dulu satu penyelamatan. Waktu saya masih main di PSP Pekanbaru. Itu penjaga gawang udah lewat. Bola itu udah sedikit lagi mau masuk ke gawang tuh. Saya lari aja. Saya sapu tapi dengan... Waduh, mungkin kalau orang lihat udah kayak gak mungkin gitu. Tapi saya paksain aja. Saya sapuin, saya sampai keterusan sampai ke belakang. Alhamdulillah bolanya keluar. Itu sedikit lagi. Nabrak jaring itu? Nabrak-nabrak jaring. Lawan bontang. Waktu main di bontang ini ya. Oh, itu pada... Ada Marzio Sosa dulu. Marzio Sosa dulu. Itu memang sulit sih jagainya. Waktu dia main di Lamongan. Di Persela Lamongan. Di Persela Lamongan. Itu memang bener-bener luar biasa waktu itu penampilan Marzio Sosa. Jadi emang setiap ketemu pemain asing, emang dia sih yang susah gitu. Susah untuk ngejagainnya. Oke. Untuk sekarang nih Bang. Boleh siapa nih menurutnya Bang? Yang sekarang strikernya Persi Bandung yang dulu di Persebaya. Siapa? David Asilpa. David Asilpa. Bener itu. Ya, ada lah. Karakternya mirip-mirip sama Marzio Sosa. Dia kuat. Terus kencang. Terus feeling finishingnya itu luar biasa. Itu agak sulit menjaga dia? Sulit-sulit. Dulu waktu dia di Persebaya itu luar biasa. Susah kita sampai. Mungkin... Wah, jatuh bangun juga sih. Harus di dua setterback? Iya. Harus di dua satuin gitu. Enggak bangun. Kalau cuman sendiri susah pasti bisa lewat gitu. Sempet dulu karena mungkin lama Dimitra ya. Saya lama sama dia namanya Anin Gitu. Sampai dia jadi mu'ala. Wah, itu sejarahnya keren banget. Ya, gimana ya? Dulu kita di satu kamar. Tapi kita... Ya, dia baca Alkitab. Saya baca Al-Quran gitu-gitu. Jadi, gimana ya? Mungkin kalau ada yang ngeliat, ada yang nge-video-in. Wah, ini bener-bener keanekar agaman Indonesia. Gitu ya? Serius gitu dong? Jadi, di awal-awal sempat dua tahun atau tiga tahun itu belum. Masih dengan dia agamanya dulu. Terus, saya kembali dari Myanmar. Kamar, saya mau sekamar lagi sama dia gitu. Saya lihat, udah ada Al-Quran. Udah ada sajadah gitu. Saya kaget kan. Akhirnya saya berani nanya gitu. Akhirnya makin kesitunya, makin akrab kita. Makin... Ya, mungkin dia pun makin pengen lebih tahu agama Islam yang sebenarnya gitu. Jadi, ya sampai sekarang walaupun kita udah nggak satu tim lagi, tapi masih sering sih. Masih sering dong. Isil sopat untuk dalam sepak bola. Nah, boleh tahu sekarang dia timnya dimana kalau agama sih? Kemarin terakhir mitra cooker. Mitra cooker. Tapi sekarang ini mungkin masih belum ada. Oh. Yang paling utama, Bapak-Ibu seorang tua. Karena dari mulai gimana ya, minta beli sepatu, terus ongkos buat kita, apa, untuk saya ke tempat latihan SSB itu. Karena tempat latihan saya jauh. Jadi, saya yang lebih ngeutamain uang itu, uang jajan sekolah saya, saya yang nggak jajan buat ongkos ke sana. Jadi gitu sih. Biar gimana ya, orang tua sih yang utamanya. Ada salah satu orang, dia dulu datang ke kampung saya, dia melatih, dan dia ngajak saya, saya dari kampung, dia ajak SSB di kota gitu, di Medan gitu. Jadi, dia bilang kalau di kota lebih cepat terpantaunya gitu, ketimbang kamu latihan di kampung. Dia lah awalnya yang ngajak saya latihan ke kota. Terus, dia ajarin juga kalau kita lagi libur latihan, kita latihan di dekat rumah gitu. Dia lah yang sampai sekarang masih ada sih. Masih sering teleponan, masih ingat lah jasa-jasa dia gitu. Mungkin kalau masih di kampung aja, agak berat gitu, mungkin orang mau ngeliat gitu. Masih pingin, ya mudah-mudahan ada rezekinya lagi di Liga 1, masih pingin sih bisa bermain di Liga 1. Dalam kesepak bola ini. Iya, pingin bisa memberikan sesuai target. Kita tim ada target, bahwasannya seperti ini ya, saya pingin berperan lah. Dalam target itu ada saya di situ juga. Kuncinya disiplin aja, cuman luas maknanya. Bisa disiplin waktu, disiplin makan, jangan lupa juga ibadah. Dan baik sama orang tua. Itu sih kalau kunci saya sih, itu sih. Saya disiplin. Dan gitu orang tua nggak pernah saya tinggalin. Walaupun saya udah berumah tangga, udah punya anak, setiap mau kerja saya untuk di musim yang baru, di tim yang baru, saya pasti pamit ke orang tua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Tintu Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini.